Untuk mengantisipasi kekeringan dan berkurangnya pasukan air bersih dari PDAM ke pemukiman warga, Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Bandung telah membuat pompa air sumur dangkal dan pipanisasi yang akan ditempatkan di pemukiman warga. Saat ini terdapat 250 lebih sumur dangkal yang dibangun, yang disebar di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi mengungkapkan pihaknya telah membangun sebanyak 250 unit sumur dangkal di beberapa titik di Kabupaten Bandung. Angka tersebut dianggap masih sangat kurang, mengingat masih banyaknya daerah di Kabupaten Bandung yang kekurangan pasukan air bersih terlebih di saat musim kemarau seperti sekarang ini. Erwin menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak BPBD dan menambah titik pemasangan sumur dangkal yang nantinya akan dikelola langsung oleh masyarakat melalui badan usaha milik desa. Teknologi sumur dangkal akan terus dikembangkan agar kualitas air dapat lebih layak untuk dikonsumsi oleh warga. Kegunaannya pun akan dapat dipakai untuk memasak bahkan diminum. Ada dua dan itu masih berfungsi, di kondisi sekarang itu masih berfungsi, nah sekarang kita tambah satu, tadi yang saya lihat lagi diperbaiki, nah tadi rencana insya Allah ada ditambah satu lagi, jadi mungkin nanti di desa ini ada empat sumur dangkal.